Intro MU vs Borussia Dortmund Sabitzer akan hadapi Eric Ten Hag Mantan gelandang Manchester United Marcel Sabitzer akan bertemu dengan The Red Devil dalam pertandingan Tour 2023 dengan klub barunya Borussia Dortmund Pemain internasional Austria itu meninggalkan Bayern Munich untuk rival Bundesliga mereka telah menghabiskan paru kedua musim lalu dengan status pinjaman di Old Trafford Sabitzer bermain total 18 kali untuk tim Eric Ten Hag mencetak 3 gol tapi sayangnya penampilannya dibatasi oleh cedera Ada kemungkinan bahwa Sabitzer dapat membuat penampilan pertamanya untuk Dortmund pada laga Manchester United vs Dortmund pada hari Senin 31 Juli Pemain berusia 29 tahun itu telah menjalani perang musim yang penting mencetak 5 gol dalam 23 menit selama kemenangan luar biasa Bayer 27-0 atas tim divisi 9 Rotak Eger Sejak pindah dia telah berlatih dengan rekan setim barunya dan meskipun dia belum siap untuk kemenangan 6-0 atas San Diego Loyal Sabitzer mengakui pengalaman di Liga Primer bersama Manchester United sangat bermanfaat baginya dan itu akan membuatnya mendapat manfaat yang baik saat dia berusaha untuk tampil mengesankan di klub barunya Wali kota Manchester tidak suka Manchester United diakuisisi Sultan Qatar Manchester United tersedia untuk dijual sejak November 2022 dengan kerajaan Qatar Seja Sim dan Sir Jim Raslif menjadi dua penawar utama melalui Nentu Foundation dan Ineos Keluarga Glaser terpertahan dengan harga yang diminta tinggi Wali kota Manchester Andy Brunham telah menyuarakan keprihatinan tentang kemungkinan pengambil alihan oleh Qatar tetapi menambahkan masalah atas catatan hak asasi manusia negara tersebut adalah hal yang harus ditangani pemerintah Inggris Ini adalah pertanyaan yang harus dihadapi semua orang di era Primer League ini Saya tidak berpikir ada orang yang benar-benar nyaman tentang itu dan saya akan menjelaskan dengan sangat jelas ada asosiasi dengan resim di seluruh dunia begitulah keadanya sekarang Jelas kami belum memiliki hasil terkait kepemilikan Manchester United Saya pikir ada banyak orang di kota ini yang akan memberitahu Anda bahwa ada banyak yang salah dengan resim kepemilikan saat ini dalam hal uang yang telah dihasilkan dari Manchester United selama dekade terakhir atau lebih ungkap Andy Brunham Yassim Yassim bersikeras dia menawar sebagai individu pribadi daripada entitas negara tetapi ada kekhawatiran yang berkembang tentang kepemilikan klub oleh sebuah negara di Liga Primer Manchester City dibeli Seh Mansur dari Uni Emirat Arab pada tahun 2009 dan sementara mereka telah membangun kembali Manchester Timur Klub saat ini menghadapi tuduhan atas berbagai pelanggaran peraturan keuangan Newcastle United diambil alih oleh dana investasi publik Arab Saudi pada 2022 tetapi mengatakan negara Saudi yang juga bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia tidak akan mengendalikan klub tersebut Fans Manchester United masih menunggu keluarga Glaser membuat keputusan tentang kemungkinan penjualan klub ada kekhawatiran yang berkembang bahwa pengambil alihan tidak akan selesai sebelum awal musim dengan banyaknya tenggak waktu yang terlewatkan Dapat kabar buruk dari Amerika MU percepat perekrutan gelandang baru rencana besar manajer Manchester United Eric Ten Hag untuk mengorbitkan pemain muda Kobe Maino terancam berantakan pemain 18 tahun itu memberi kabar buruk saat tampil di Amerika Serikat sehingga MU kemungkinan mempercepat pembelian gelandang baru di bursa transfer musim panas 2023 Maino tampil menjanjikan di tiga laga awal pramusim MU sayangnya malah petaka menimpa Maino saat MU kalah 0-2 dari Real Madrid di laga pramusim yang berlangsung di Amerika Serikat sedera pergelangan kaki didapat Maino usai berbenturan dengan winger Real Madrid Rodrigo Goez Kobe Maino terpaksa meninggalkan stadion dengan memakai keruk dan mengenakan sepatu boot pelindung setelah pertandingan disinyalir cedera Maino cukup parah padahal Ten Hag sebelumnya berjanji akan memberikan banyak menit bermain kepada Maino di musim 2023-2024 sesaat usai Maino cedera MU dilaporkan spot Italia akan kembali mengejar gelendang Fiorentina Sovian Amrabat MU bahkan mempercepat proses perekrutan pemain asal Marukut tersebut Setan Merah dilaporkan bersedia membayar sesuai permintaan Fiorentina untuk transfer Amrabat MU akan menggelontorkan 30 juta ponster league laporan tersebut juga menyatakan Amrabat sudah selangkah lagi akan bergabung ke Old Trafford Dia memang mengidamkan membela MU setelah gagal pindah ke Barcelona yang terkendala masalah keuangan Legenda MU ingin Evans tak pergi selepas pramusif Dwi Giorge merasa Johnny Evans layak mendapatkan kesempatan bermain dengan Manchester United di musim mendatang Johnny Evans awalnya hanya numpang latihan bersama MU selepas kontraknya bersama Leicester City habis namun kemudian ia diberikan kontrak jangka pendek oleh Setan Merah untuk kemudian ikut menjalani laga pramusif Evans kemudian tampil saat MU menghadapi Olympique Lyon dan Reksam di pramusif dia kembali bermain untuk MU setelah meninggalkan klub pada 2015 legenda MU Dwi George menilai Evan layak mendapatkan kontrak lebih lama di MU tak hanya untuk mengikuti pramusif pria asal Trinidad N Tobago itu merasa MU harus memberi kesempatan Evan bermain untuk The Red Devil untuk musim mendatang George menilai Evan masih layak untuk menjadi pelapis dua back tengah utama MU Rafael Varan dan Lisandro Martinez pada musim lalu Evan juga masih mampu tampil dalam 13 laga di Liga Inggris bersama Leicester dalam kondisi banyak dibekap cedera meski back 35 tahun itu gagal menyelamatkan The Foxes dari curang degradasi kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati